Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung atau VKOM UNISBA menggelar prosesi milad ke-39 pada hari Selasa 7 Juni 2022 di gedung Hajah Kartimi Krido Harsojo atau Aula UNISBA di Jalan Taman Sari nomor 1 Bandung. Prosesi milad VKOM UNISBA juga dimeriahkan dengan ucapan selamat dan doa dari Menteri BUMN Erick Thohir serta para tokoh dunia industri dan dunia usaha. Dekan VKOM UNISBA Prof. Dr. Ati Rahmiati mengatakan VKOM UNISBA terus melakukan perubahan untuk terus mengembangkan pendidikannya salah satunya adalah dengan terintegrasinya pengelolaan pasca sarjana ke Fakultas Ilmu Komunikasi. Selain itu Prof. Ati juga menyebut prestasi VKOM UNISBA semakin lengkap dengan telah didirikannya program dokter ilmu komunikasi dan terakreditasinya program sarjana ilmu komunikasi UNISBA ke akreditasi unggul. Dengan berbagai prestasi baik akademis maupun non-akademis menurut Prof. Ati VKOM UNISBA terus berkembang dan melihat peluang, tantangan serta permasalahan di masyarakat khususnya pada bidang ilmu komunikasi untuk menjadikan UNISBA sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi termaju terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Alhamdulillah VKOM UNISBA saat ini sudah mencapai perjalanan usia 39 tahun dan nampaknya Alhamdulillah juga disyukuri bahwa kami saat ini memiliki perubahan yang bermakna kemajuan yaitu bahwa pertama terintegrasinya S1, S2, dan S3 program dokter komunikasi baru saja kami terima dan lengkaplah sudah kami Fakultas memiliki Prodi S1, Prodi S2 magister, dan Prodi S3 dokter ilmu komunikasi. Selanjutnya kami juga mendapatkan sebuah prestasi yang membanggakan yaitu untuk Prodi S1 kami memperoleh akreditasi unggul. Namun kegembiraan ini sudah barang tentu ini bukan menjadikan kami terlena tetapi kami merenung dan kemudian juga merencanakan bagaimana, dengan cara apa kami mengisi kepercayaan dari masyarakat yang begitu tinggi. Jadi insya Allah kami terus melakukan dua kata kunci yang ingin kami capai yaitu bagaimana mengimplementasikan Ruhudin pada semua sivitas akademika Fikom Unisba dan juga internasionalisasi dalam proses tridharma perguruan tinggi kami sehingga kami melakukan berbagai terobosan-terobosan yang sudah barang tentu dalam hal ini kami selalu memohon dan juga berharap bahwa mitra kerja kami dari pentahelik, dari kalangan pemerintahan, dari kalangan industri, dari kalangan media, dari kalangan komunitas, dari kalangan perguruan tinggi yang lainnya itu untuk sama-sama kita berkolaborasi mencapai visi-misi Unisba yang menjadikan perguruan tinggi komunikasi Unisba ini adalah termaju, terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Saya kira itu merupakan PR besar kami yang terus-menerus kami upayakan. Terima kasih. Senada dengan Prof. Ati, Wakil Rektor 1 Unisba, Prof. Insinyur Aharis Nu'uman menyampaikan harapan yang sama Milad ke-39 Fikom Unisba menjadi cikal bakal Fakultas Ilmu Komunikasi Termaju terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Saya ucapkan selamat atas Milad Fikom Unisba yang ke-39 semoga di masa yang akan datang terus menorehkan prestasi yang gemilang tentunya untuk menuju Unisba di tahun 2033 sebagai daya saing Asia mudah-mudahan prestasi yang sekarang sudah ditorehkan menjadi cikal bakal untuk terus meningkatkannya di kemudian hari dan mencetak insan cerdas kompetitif berakhlakul karimah. Selamat kepada Fikom Unisba dan seluruh jajarannya. Sementara Ibu Ketua Pelaksanaan Milad ke-39 Fikom Unisba, Arbayah Satriani menjelaskan rangkaian acara Milad ke-39 Fikom dimulai sejak awal Juni hingga akhir Juni dengan berbagai rangkaian acara dengan harapan Fikom Unisba mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pelaku MKM sesuai dengan tema Milad ke-39 Fikom Unisba tahun 2022 ini. Alhamdulillah hari ini prosesi Milad ke-39 Fikom Unisba yang merupakan acara puncak berjalan lancar dengan dari awal sampai akhir kita tidak menemui kendala yang berarti dan acara puncak ini sebetulnya bukan berakhir di sini tetapi juga sebelumnya kita sudah ada acara kegiatan-kegiatan dan nanti sampai akhir Juni kita ada kegiatan beberapa kegiatan yang lain seperti webinar, kemudian workshop, PKM, dan juga lomba-lomba ke depan kami berharap dengan tema ini yang terkait dengan pengembangan UMKM dalam ekosistem halal dan terkait dengan komunikasi digital kami ingin Fikom Unisba bisa memberikan kontribusi yang nyata karena sekarang ini era digital dan banyak pelaku UMKM yang belum akrab belum kenal dengan bagaimana berkomunikasi secara digital untuk memajukan usaha mereka dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangkaian Milad ini kami harapkan kontribusi kami lebih nyata terima kasih acara prosesi Milad juga diwarnai dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fikom Unisba, Dr. Ike Juni Tatriwardani segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam salawat dan salam kami haturkan pada jenjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya hadirin yang saya hormati dalam rangka Milad Unisba yang ke-39 izinkan saya menyampaikan pemaparan tentang matters of concern pada manusia dalam komunikasi digital selain orasi ilmiah, prosesi Milad Vikom Unisba juga memberikan penghargaan kepada para alumni yang berprestasi di dunia industri dan usaha salah satunya Ari Ardianto atau dikenal DJ Ari School Founder dirinya merasa bangga menjadi salah seorang penerima piagam penghargaan Milad Professional Communication Award kategori pengembangan profesi komunikasi dan berharap bisa menginspirasi dalam berkomunikasi menyongsong komunikasi era digitalisasi Terima kasih untuk penghargaan profesional yang saya dapatkan hari ini tentunya ini menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa mahasiswa Vikom Unisba dimana kedepannya mudah-mudahan ini adalah sebuah inspirasi teman-teman untuk lebih baik dalam berkomunikasi menyong komunikasi digital, marketing 4.0 apapun itu istilahnya, karena bagaimanapun komunikasi sekarang sudah melebar sudah begitu meluas, kita harus juga bisa update si teknik komunikasi kita itu saja dari DJ Ari, semoga Vikom Unisba tetap jaya Terima kasih Dalam acara Milad ke-39 Vikom Unisba ini juga diberikan penghargaan kepada para dosen Vikom Unisba yang sudah meninggal dunia sebelum penyerahan penghargaan tersebut dibacakan puisi yang menceritakan kisah para dosen tersebut Bismillahirrahmanirrahim Kisah ini tentang dua orang yang sangat berarti bagi kami Mereka orang-orang hebat, bekerja keras dan tangguh, pantang menyerah Mereka inspirasi bagi kami Para pemimpin yang selalu melangkah dengan bijak Mengayomi, mencintai, dan selalu peduli Jadi insan dua manusia yang luar biasa Yang terus mampu semangat meskipun dalam sakitnya Mereka tidak pernah mengeluh Tidak pernah menyerah Tidak pernah sekalipun mereka menghibah Sembilan Mei 2022 Tubuh-tubuh kuat itu mulai melemah Dan kami di sini Hanya mampu berdoa Memohon Dan berharap Ya Alhamdulillah sebagai alumni dari Fikom Unisba Hari ini saya bisa hadir menjadi bagian dari sejarah dari Fikom Unisba Prosesi Milad yang ke-39 Pokoknya sukses buat Fikom Unisba Terima kasih